Kronologi ini dimulai dari kejadian kemarin, kejadian hari ini, dan background terhadap kasus kemarin dan hari ini. Pada hari kemis kemarin, tanggal 4 Oktober, sekitar pukul 20-21, datang utusan dari Kapolri. Orang yang bernama Saudara A.A. dan Saudara Ade, dia menemui Saudara Novel, yang intinya meminta kesedihan Saudara Novel untuk ikut mereka menemui Saudara Yassid Fanani. Ini korses krimnya Kapolri. Saudara Novel mengatakan dia bersedia untuk menemui korses krim Kapolri kalau diizinkan oleh pimpinan. Dan kemarin, kolega kami, Pak Busro Mukodas, tidak memberikan izin agar Saudara Novel menghadap kepada Pak Yassid Fanani. Apa tujuan pertemuannya? Tujuan pertemuannya adalah, dikatakan, untuk membantu Saudara Novel melakukan konfirmasi atas fitnah teror dan kriminalisasi yang dialami oleh Saudara Novel kepada Kapolri sebagai orang tua, katanya begitu, dari Saudara Novel. Nah, itu kira-kira informasinya. Dan juga berkaitan dengan pembahasan alih status yang dilakukan oleh 28 penyidik yang sekarang menjadi penyidik tetap di KPK. Nah, kenapa sampai ada keinginan untuk bertemu dengan Yassid Fanani? Nah, memang eskalasi terhadap permintaan pada penyidik-penyidik KPK khusus yang sedang menangin korlantas dan juga orang-orang yang secara intens membantu penyidikan di sini, di KPK, itu diminta untuk segera bertemu dengan Kapolri atau orang-orang yang ditunjuk oleh Kapolri. Nah, kaitannya dengan kasus Saudara Novel adalah Saudara Novel ini adalah mantan anggota Polda Bengkulu, tepatnya dia, beliau adalah Katsat Serse di Polres Bengkulu pada tahun 1999 dan 2005. Pada saat itu, ada satu kejadian di mana anak buah Saudara Novel melakukan tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan orang yang dilanggar hukumnya itu meninggal. Tindakan itu dilakukan bukan oleh Saudara Novel. Dan atas kejadian itu, Saudara Novel diperintahkan oleh Kapolri untuk menghubungi keluarga Kortan. Dan terhadap kasus itu sudah dilakukan satu sidang di Majelis Kehormatan Kode Etik. Dan pada saat itu, Saudara Novel mengambil alih tanggung jawab dari anak buahnya dan mendapatkan teguran keras. Jadi dua poin yang harus diklarifikasi di sini, Saudara Novel bukan pelaku dari tindakan itu dan atas tindakan Saudara Novel mengambil alih tanggung jawab dari pelaku itu, Saudara Novel sudah dikenakan teguran keras. Kasus ini sudah selesai pada tahun 2004. Nah pada hari ini, datang seseorang yang mengaku komisaris besar Deddy Irianto dari Birreskrim, KUM, Polda Bengkulu, bersama lima orang kolega lainnya. Kedatangan mereka kira-kira menurut klaimnya sekitar jam 6, tapi berhasil ditemui oleh teman-teman dari KPK sekitar jam 8. Pak Deddy Irianto ini datang ke sini membawa surat perintah penangkapan untuk Saudara Novel dan surat perintah penggeledahan. Tuduhannya adalah pasal 351, ayat 2, dan ayat 3 yang sesungguhnya memang tidak pernah dilakukan oleh Saudara Novel. Nah karena pimpinan KPK pada saat itu masih di luar daerah, saya sendiri langsung menuju ke kantor sini, bersama-sama Pak Bram. Namun rupanya ketika kami di sini, beliau sudah tidak berada di kantor. Pada saat itu diajukan dua opsi. Buat saja berita acara penolakan perintah penangkapan. Atau datang saja pada jam kerja yang sewajarnya, yang secara etis harusnya itu dilakukan. Nah atas surat-surat itu sampai sekarang belum diberikan kepada Saudara Novel atau belum diberikan kepada pimpinan atau kepada KPK. Nah berkaitan dengan kasus itu, ternyata di bagian lain dari lokasi KPK, setidak-tidaknya di sekitar atau di rumah Saudara Novel di Kelapa Gading, itu didatangi oleh anggota Polri yang diduga sebagiannya dari jansos Kolda Menterjaya untuk menanyakan asal-usul rumah Saudara Novel. Sebelumnya memang ada beberapa pihak yang mencoba menerobos masuk rumah Saudara Novel. Dan ini bukan hanya terhadap Saudara Novel, tapi terhadap beberapa penyidik KPK lainnya. Dan atas hal-hal seperti itu, Saudara Novel dan teman-teman penyidik lainnya sudah memberitahukan kepada pimpinan KPK. Bahkan ada informasi-informasi lainnya bahwa ada orang-orang yang agak dekat dengan Saudara Novel itu juga dilakukan tekanan-tekanan. Jadi ini informasi-informasinya seperti itu, sehingga kemudian pada saat ini KPK tetap melindungi Saudara Novel. dan pada saat ini KPK juga melindungi semua penyidik-penyidik KPK dan semua elemen-elemen KPK yang bekerja untuk KPK. Nah inilah kira-kira informasi, fakta-fakta informasi yang tidak di-share kepada publik melalui teman-teman media karena sesungguhnya inilah yang yang terjadi. Untuk diketahui, satu informasi lainnya adalah Saudara Novel yang dituduh melakukan penganiayaan sesuai pasal 3, 5, 1, ayat 2, dan 3 sesungguhnya tidak pernah ada di tempat kejadian oleh sebab itu dia tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan. Dan kalau mau disimpulkan, saya mau buat kesimpulan saja, inilah bagian dari tindakan kriminalisasi terhadap sebagian anggota KPK. Mohon maaf, ini harus disimpulkan atas fakta-fakta ini. Kami mengharapkan dan menghimbau supaya tindakan-tindakan seperti ini tidak lagi dilakukan. Cukup sudah kejadian di era orde baru. Cukup sudah kemarahan publik pada saat itu. Jangan lagi menggunakan kekerasan untuk melakukan sesuatu. Gunakanlah upaya-upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam ketempat hukum. Nah, ini saja yang bisa saya kemukakan.